Ramai beredar usulat, agar Presiden Jokowi Dodo menjadi kandidat ketua umum Partai Golongan Karya, kendati wacana itu bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ADRT Partai yang salah satunya menyebut calon ketum harus kader yang pernah menjadi pengurus tingkat pusat atau organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar selama satu periode. Salah satu alasan yang dikemukakan pendukung wacana itu adalah Jokowi yang notabene adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pernah menjadi bagian Golkar di masa Ordo Baru, Jokowi pernah memimpin asosiasi mebel Indonesia Solo Raya yang berada di bawah Golkar saat itu. Pemimpin organisasi yang dibina Golkar disebut sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Lalu, bagaimana respons istana kepresidenan terkaitkan Jokowi mengikuti musyawarah Nasional Partai Golkar untuk memilih ketua umum pada Desember tahun 2024. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol pun. Ujar Ari, ia pun mengatakan apa yang berkembang sebagai wacana dan dinamika di Partai Golkar merupakan urusan internal Pantai Golkar